Tape Uli Betawi Nah ini tape-nya Biasanya tape-nya ada yang putih Nah ini tape-hitam nih ya Tape Uli Betawi ini enak nih Nah Alhamdulillah saya ada yang bagi Mudah-mudahan Barokah dalam hidupnya Yang memberikan ini ya Karena tujuan hidup itu Tidak ada lain Adalah barokah, mendapatkan barokah Kalau dapat barokah Maka akan mendapatkan Surganya Allah SWT Kenapa? Barokah di dunia Akhirat surga Yang sering kita baca Robana atina bidunia hasanah Wafil akhirati hasanah Waqina azabana Jadinya itu barokah di dunia Akhirat surga Bukan bahagia di dunia Kalau bahagia di dunia bahagia doang Akhiratnya sengsara Kenapa? Banyak yang salah jalan Jadi pejabat Banyakannya korupsi Nah Kalau ini barokah ini Nah Untuk ulinya kita potong Pakai ini nih Tuh Kalau pakai pisau lengket Kalau pakai ini enggak Enggak Nih coba Ulinya Tuh Kita potong pakai ini Tuh Enak kan? Tuh Kita potong pakai ini Nah Biasa pakai Ngopi ini Ngopi Biasanya ngopi Saya udah ngopi Nah kita lihat tuh Ya Bagus kan Ini enggak lengket Kalau pakai pisau lengket Nah Kalau pakai pisau lengket Tuh Nanti temannya ini nih Tuh Ini Ini uli Ini tape Nah temannya ini Lebih enak lagi Ditambahin dengan kelapanya Kelapa Kelapa muda Boleh kelapanya yang Yang setengah Yang setengah tua Itu ada setengah tua Dicampur sama uli Biasanya dipasang disini nih Ditaruh nih Ulinya Apa kelapanya? Enak Kruk 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 ya Ya sambil Makannya pakai ini Nah Coba ya Kita cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Nah ini barokah ya Yang dicari itu keberkahan Bukan kebahagiaan Pertama Yang pertama itu kebahagiaan Kebarokah Barokah di dunia itu Harus dipercepat Ya Jadi barokah di dunia itu Harus dipercepat Bukan perubahan Ya Kalau perubahan itu mindset Nah mindset kita Bagaimana Kalau kita ingin jadi pejabat ya Supaya barokah Pejabat yang jujur Ya Jadi presiden-presiden yang jujur Yang Sidik Amanat Tablik Fatonah Setafa Sidik Amanat Ya Satafa Sidik Amanat Tablik Fatona Jadi seharusnya Satafa Jadi pemimpin yang jujur Pemimpin yang sidik Amanat Tablik Fatona Itu barokah hidupnya Kalau yang bahagia ya Bahagia dunia Akhirat Sengsara Kenapa korupsi Bismillahirrahmanirrahim Enak Dicampur sama Kelapanya Sembilnya Campur sama Kelapanya Mana kelapanya Nih dia Nih Sebenarnya Ini ulinya Nih Campur sama Kelapanya Nah itu Kalau kita Mau jadi Jabat Jabat yang tinggi Yang tanggung Jadi presiden Kemudian Presiden Kalau presiden Tidak amanah Gantiin Gantiin presidennya Tidak amanah Tidak amanah Harus Mesejahterakan rakyat Sesuai dengan Pancasila Amanah Ada di Pancasila Atau kita Mau jadi apa lagi Orang kaya Ya orang kaya Yang amanah Yang amanah Ya Hartanya digunakan Bukan saja untuk Dirinya Ya bisnisnya Bisnisnya barokah Bisnisnya penuh barokah Jadi BDAH Kalau barokah itu Barokah di dunia Akhirat surga Gitu ya Itu kan ada kita baca Orban Atina Memang bahagia Tapi ada Bahagia di dunia Langsung penjar Korupsi Ya Bismillahirrahmanirrahim Kalau jadi Orang kaya Jadi hidup itu bukan Islam bukan perubahan Kalau perubahan itu Minset kita Pikiran kita Karakter Untuk menuju kepada karakter Jadi pola hati Pola pikir Pola Tingkah Pola kata Kebiasaan Kebiasaan Menjadi karakter yang baik Dari hati Ya Atau kita menjadi Orang yang Apa ya Ilmuwan Ilmu yang bermanfaat Barokah Ya Ilmu yang barokah Yang gak Punya ilmu ya Tenaganya Kata Rasulullah Manikanalahu Malun Paliata Sodak Bimalihi Barang siapa yang gak Punya Yang punya Harta Barang siapa yang punya Harta Maka bersodakolah Dengan hartanya Pengusaha Ya Kalau gak punya Dengan apa Dengan ilmunya Dengan tenaganya Nah inget Ini Pakai ini Pakai ini Kalau uli itu Pakai ini Motongnya Enak Nah kemudian Ketannya ini Campur sama kelapa Mantep banget Rasanya Ya Sampai jumpa lagi